Hal tersebut mengemuka dalam workshop etik dan profesionalisme jurnalis yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu bekerjasama dengan Kedotaan Besar Australia untuk Indonesia yang digelar pada Jumat siang 4 Mei kemarin di salah satu resort di kawasan Palu Barat. Ian Gerard selaku Kepala Bagian Media dan Diplomasi Digital Kedubes Australia yang menjadi salah satu pemateri di hadapan puluhan peserta workshop mengungkapkan bahwa beberapa kerjasama yang selama ini telah dibangun antara Indonesia dan Australia diantaranya pendidikan, ekonomi, dan penanggulangan terorisme. Kerjasama pendidikan diwujudkan dengan adanya program pertukaran pelajar dan mahasiswa. Sementara dalam perekonomian, kedua negara telah membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia disebut Ian merupakan negara pengekspor bahan makanan terbesar ke Australia. Sementara Australia, salah satunya hingga saat ini menjadi pengekspor sapi dan daging terbesar ke Indonesia. Nilai investasi Australia di Indonesia pun hingga kini disebut mencapai miliaran dolar Australia. Mengenai kerjasama penanggulangan terorisme kepada sejumlah wartawan usai memberikan materinya, Ian menyebut hal itu menjadi salah satu kerjasama strategis. Kedua negara telah berkomitmen untuk bersama-sama saling mendukung upaya pemberantasan radikalisme yang mengatasnamakan agama, termasuk di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pemimpin dari kedua negara ada hubungan yang cukup erat ya. Tosin Cikawi dan Perdana Bengtiri Naukong Tempul. Mereka ada hubungan yang cukup kuat dan itu berarti bahwa saat ini ada kesempatan untuk kedua negara untuk memajukan hubungan ya dan untuk kedua pemerintah dan untuk kedua negara selalu ada fokus terhadap masa depan ya. Tim Liputan Radar TV Palu